Halo para pecinta drama Korea, welcome back to my channel Drama Korea identik dengan jalan cerita sedih yang sangat mengharukan dan romantis Sampai-sampai penonton pun ikut meneteskan air mata Di balik suguhan cerita sedih itu, tentu ada banyak pesan tersirat yang dapat diambil dari setiap drama Korea Nah kali ini, drama dua-dua akan merekomendasikan 10 drama Korea sedih dan romantis yang layak ditonton untuk kalian nih Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo di subscribe dulu ya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa like, komen, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Oke, langsung saja kita ke list yang pertama Nice Guy Nice Guy adalah drama Korea yang dibintangi Song Jong-ki, Moon Chai-woon, dan Park Si-yoon Nice Guy atau The Innocent Man tayang tahun 2012 Mengisahkan tentang seorang pria pintar bernama Kang Maro diperankan Song Jong-ki Yang jatuh cinta kepada Han Jae-hee yang diperankan oleh Park Si-yoon Demi cintanya pada Jae-hee, Maro bersedia di penjara Setelah Maro keluar dari penjara, sikapnya berubah sangat dingin dan pendiam Kisah perjalanan Maro bikin penonton geregetan sendiri nih Menurut AGB Nielsen, rating drama ini mencapai 10,7% pada episode pertamanya Berjumlah 20 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 12 September hingga 15 November 2012 lalu di SBS Moon Lover Scarlet Heart Trio Drama bertabur bintang ini diperankan oleh Lee Joong-gi, Ayu, Nam Joo-yuk, dan masih banyak lagi Drama ini bercerita tentang seorang wanita modern abad ke-21 Yang secara misterius kembali ke ribuan tahun silam di masa dinasti Gorio Kisahnya bermula ketika sedang terjadi gerhana bulan total Goha Jin, yang diperankan oleh Ayu, sedang meratapi nasibnya di pinggir danau setelah dihianati pacar dan sahabatnya Menurut AGB Nielsen, rating drama ini mencapai 7,4% pada episode perdananya Dan mencapai 11,3% pada episode terakhirnya Berjumlah 20 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 29 Agustus hingga 1 November 2016 lalu di SBS Moon Embracing The Sun Drama yang satu ini tayang pada tahun 2012 silam nih Drama ini dibintangi oleh Han Ga Jin dan Kim So-yoon Drama ini menyuguhkan kisah cinta antara Han Ga Jin dan Kim So-yoon yang menyayat hati Bercerita tentang seorang putri makota yang dihianati dan dilengsirkan hingga memperjuangkan cintanya Selain itu, kisah drama ini mampu mencabik-cabik hati penonton dengan alur ceritanya yang sangat epik nih Drama ini mencapai rating tertingginya dengan rating 19%, sehingga mendapatkan status drama nasional Drama ini juga memenangkan penghargaan drama terbaik dan aktor terbaik di Baik Sang Arts Awards ke-48 dan MBC Drama Awards pada tahun 2012 lalu Berjumlah 20 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 4 Januari hingga 15 Maret 2012 lalu di MBC Uncontrollably Fawn Serial drama ini menceritakan tentang Shin Jong-yoon dan Nayul yang berpisah ketika keduanya masih kecil Setelah tumbuh dewasa, keduanya kembali bertemu Shin Jong-yoon merupakan seorang aktor dan penyanyi terkenal Ia memiliki karakter pintar dan sangat atraktif Sementara itu, Nayul merupakan seorang dokumenter Ia merupakan karakter yang sangat menghargai uang Di akhir cerita, Shin Jong-yoon diponis mengidap kanker dan hidupnya tidak akan lama Semula, Shin Jong-yoon ingin menghabiskan waktu dengan Nayul Namun setelah mengetahui berbagai fakta, ia lebih memilih untuk membantu Shin Jo-yoon Di akhir cerita, Shin Jong-yoon meninggal di bahu suzi Berjumlah 20 episode, serial drama ini sudah tayang sejak 6 Juli hingga 8 September 2016 lalu di KBS 2 I Miss You Drama Korea I Miss You dibintangi oleh Park Hyo-choon, Yoon Yoon-hee, dan Yo Sung-ho Drama yang tayang 2012 ini dipenuhi tangisan pilu dari para tokoh Yo Yoon-hee harus mengalami kejadian pilu, di mana ia dituduh sebagai anak pembunuh Kondisi kehidupan yang miskin hingga mendapatkan perlakuan pelecehan seksual menjadi kisah dari drama ini Menurut EGB Nielsen, rating drama ini mencapai 8,7 dan 9 persen pada episode pertamanya Berjumlah 21 episode, drama ini sudah tayang sejak 7 November 2012 hingga 17 Januari 2013 lalu di MBC The Winter, The Wind Blows Drama ini tayang pada tahun 2013, dibintangi oleh Jo In-sung, Song Hee-kyo, dan Kim Byung Drama ini mengisahkan tentang seorang pria yang berpura-pura menjadi saudara seorang wanita buta untuk menguasai hartanya Namun, keduanya akhirnya menemukan arti cinta yang sesungguhnya Serial ini diangkat dari drama Jepang dengan judul I Don't Need Love Summer Atau dalam bahasa Jepang, Ainante Iraneyo Natatsu Menurut EGB Nielsen, rating drama ini mencapai 11,3 dan 13 persen pada episode pertamanya Berjumlah 16 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 13 Februari hingga 3 April 2013 lalu di SBS A Thousand Days Promise Drama ini dibintangi oleh So Ai dan Kim Raun Drama yang tayang pada 2011 ini mampu membuat penonton ikut baper nih Penonton dibuat terbawa perasaan ketika So Ai mengalami lupa ingatan So Ai mulai melupakan kenangannya bersama Rai Woon Berjumlah 20 episode, drama ini sudah tayang sejak 17 Oktober hingga 20 Desember 2011 lalu di SBS When A Man Lovers Drama yang satu ini berkisah tentang seorang laki-laki yang sedang mabuk cinta Demi cintanya, ia rela melakukan apapun untuk pujaan hati Padahal ia tahu kalau wanita yang dicintainya selingkuh Namun sang toko utama tetap memaafkan When A Man Lovers tayang pada tahun 2013 Dan dibintangi oleh Song Xun Hoon, Shin Seekyoon, Cha Jung Wan, dan Yoon Wo Jin Rating drama ini mencapai 7,3 dan 7,8 persen pada episode pertamanya Berjumlah 20 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 3 April hingga 6 Juni 2013 lalu di SBS Angel Eyes Drama Korea Angel Eyes tayang pada tahun 2014 Drama ini dibintangi oleh Ku Hisun, Lee Sang-yoon, dan Kim Ji-suk Di drama ini, Ku Hisun diceritakan sebagai gadis buta yang telah mendapatkan donor mata dari ibu Lee Sang-yoon Ayah Hisun berusaha memisahkan Hisun dengan Sang-yoon Setelah dewasa, keduanya dipertemukan kembali Akankah mereka kembali bersama setelah rintangan yang mereka hadapi? Langsung tonton dramanya guys Rating drama ini mencapai 7,3 dan 8,4 persen pada episode pertamanya Berjumlah 20 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 5 April hingga 15 Juni 2014 lalu di SBS Cinderella Stepsister Drama Korea yang satu ini tayang perdana pada tahun 2013 lalu Dibintangi oleh Moon Ga-yoon, Chung Jung Myung, Seo Wo, dan Tae Chi-yoon Yun Joo, diperankan oleh Moon Ga-yoon, tinggal di rumah ayah tirinya Di sana, ia bertemu dengan pria bernama Ki-hun, diperankan oleh Chung Myung Keduanya kemudian saling jatuh cinta, namun kisah cinta mereka menemui banyak rintangan Yang ternyata adik tiri Yun Joon juga mencintai Ki-hun Cinta segitiga pun terbentuk yang menyebabkan perasaan pengkhianatan, kekecewaan, tertuang pada drama yang satu ini Hingga kebaikan dari ayah tirinya yang mampu mengubah hidup semua orang Menurut EGB Nielsen, rating drama ini mencapai 15,9% pada episode pertamanya Berjumlah 20 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 31 Maret hingga 3 Juni 2010 lalu di SBS Nah, itulah tadi 10 rekomendasi drama Korea sedih dan romantis menurut drama 2-2 Dari drama Korea yang sudah disebutkan tadi nih, apakah ada yang menjadi drama favorit kalian? Atau adakah drama terbaru dan terbaik lain menurut kalian nih? Tulis di kolom komentar ya guys Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya